Menteri BUMN Erick Thohir memuji pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan ketika meresmikan destinasi kuliner Aloha PIK di kawasan Pantai Pasir Putih, PIK 2, Tangerang, Selasa, 8 Agustus 2023. Erick menilai di bawah kepemimpinan Aguan, Agung Sedayu Group berhasil menciptakan destinasi wisata yang unggul dalam menciptakan kepuasan pengunjung. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir sedari awal kedatangannya disambut Aguan. Erick juga tampak duduk bersebelahan dengan pengusaha properti itu dan sempat berbincang-bincang sebelum memberikan kata sambutan. Setelah selesai meresmikan Aloha PIK, Erick juga diajak makan malam bersama oleh Aguan dan pimpinan Agung Sedayu Group lainnya, seperti Stephen Kusuma selaku founder dan CEO Arkana, anak usaha Agung Sedayu Group. Menurut Erick, di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang angkanya mencapai 5,17 persen pada kuartal 2 2023, pengembangan pariwisata harus ikut bertumbuh dan menguat. Ia pun mengapresiasi langkah pihak swasta, salah satunya Agung Sedayu Group yang terus menelurkan destinasi-destinasi terbaiknya demi menyerap potensi ekonomi dari para pengunjung yang datang. Erick lantas meminta jangan kalah dari perusahaan swasta untuk menghadirkan destinasi wisata yang mengedepankan customer experience. Karena itu, ini luar biasa ketika ada private sector atau swasta yang berani, ya tentu dibawa ke pimpinan. Pak Aguan dengan keluarga dan yang lain juga, ini bisa berinvestasi. Di industri yang mestinya kita pemerintah hadir lebih agresif, tepuk tangan. Kalau tadi kunjungannya kira-kira 20 ribu, tetapi kunjungan yang tertinggi 80 ribu pernah, kalau rata-ratanya 80 ribu bisa. Karena pantai Indah Kapuk ini sudah memberi percontohan yang luar biasa, karena tidak hanya dibangun sebagai kawasan daripada properti semata, tetapi yang luar biasa membangun customer experience. Bagaimana bisa membangun sebuah kawasan punya experience. Baru diumumkan, pertumbuhan kita secara ekonomi 5,17%. Dan biasanya Bapak Presiden begitu bagus, bukannya kendor. Besok langsung rapat kabinet lagi. Karena beliau ingin memastikan bagaimana pertumbuhan ekonomi ini terus berlanjut. Dan salah satunya yang tidak lain, kalau kemarin sudah bicara hilirisasi sumber daya alam, lalu kemarin Bapak Presiden bicara yang namanya industrialisasi pangan, dan sekarang kita harus dorong kembali yang namanya industri kreatif. Atau secara lebih besarnya para wisata. Karena kalau kita lihat data-data yang kita coba tengok, untuk kue kuliner sendiri itu totalnya 471 triliun, hanya kuliner. Lalu fashion itu 184 triliun. Ini angka yang luar biasa. Tetapi kalau dilihat lebih dalam, perbandingkan kedatangan para wisata di Indonesia dengan negara tetangga pun masih kalah jauh. Artinya apa? Kita belum menyampe potensi yang kita inginkan. Terima kasih telah menonton!